Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan Nah jadi di video kali ini Aku bakal sharing ke kalian Gimana cara mencarahkan kulit Nah sebelum ke videonya Jangan lupa klik tombol like untuk aku Dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin berkembang Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Cindy Jihanan Discord So kita langsung aja ke videonya Nah jadi disini aku bakal langsung aja Ngasih tau untuk bahan-bahannya Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah Kopi hitam Dan disini aku gunain merek top Kalau kalian gak ada merek ini Kalian boleh ganti dengan merek lain juga gak apa-apa Terserah kalian Yang penting kopi hitam bubuk Dan gak ada gulanya ya Jadi disini dia kopi murni Terus habis itu untuk bahan yang kedua Yang kita butuhin adalah air mawar Dan aku gunain merek Viva Ini merek yang paling murah menurut aku Tapi kalau kalian gak ada merek ini Juga gak apa-apa Kalian ganti dengan merek lain Terus habis itu untuk bahan yang ketiga Yang kita butuhin adalah jeruk nipis Dan aku gunain setengah jeruk nipis aja Tapi kalau kalian gak ada jeruk nipis Kalian bisa ganti dengan lemon Itu juga gak apa-apa Dan kita gunain setengah juga Terus disini aku bakal langsung aja Kasih unjuk ke kalian untuk cara bikinnya Jadi pertama kita peres dulu Untuk jeruknya disini Nah jadi kalau udah diperes Untuk hijenya sendiri kita juga ambil Biar tekstur maskernya itu lembut ya Pas diaplikasikan Terus habis itu kita ambil Untuk kopinya Nah untuk kopinya sendiri Kita masukin Dua sendok makan disini Terus habis itu Untuk air mawarnya Kita tuangin juga Dua sendok makan Habis itu kita aduk Secara merata Ketiga bahan ini Nah jadi ini menurut aku Dia kurang untuk air mawarnya Jadi aku bakal tambahin Satu sendok lagi Jadi kita masukin Tiga sendok tadi ya Nah jadi disini Menurut aku dia pas Jadi sampai dia berbentuk pasta Kayak gini ya Nah terus untuk teksturnya sendiri Dia kayak gini Dan disini aku bakal langsung aja Kasih unjuk ke kalian Untuk cara Penggunaannya Jadi tonton terus ya Videonya Nah jadi disini Kalian bisa langsung aja Oles-olesin Seluruh tubuh Kayak gini Nah jadi buat kalian Yang pengen hasilnya itu Permanen Kalian bisa gunain ini Rutin setiap hari ya Tapi kalau kalian sibuk Gunain tiga hari sekali Itu juga udah cukup banget Terus untuk penggunaannya sendiri Itu terserah kalian Mau pagi Siang Malem Itu gak apa-apa banget Sesempatnya kalian aja Tapi biasanya Aku itu gunainnya Sebelum mandi Atau enggak Sebelum tidur Aku gunain ini Nah jadi aku biasanya Rutin gunain ini Setiap hari Biar hasilnya itu Bener-bener Permanen guys Nah kayak gini Jadi kalau bahan alami itu Untuk satu kali pemakaian Dia langsung putih Tapi kita itu Harus rutin juga Untuk penggunaannya Jadi biar bener-bener Hasilnya itu Permanen Nah jadi kalau udah Diolesin secara merata Kalian tinggal tunggu Sampai kering Kira-kira 10-15 menitan Dan disini aku bakal Balik lagi setelah Dia udah aku bilas ya Jadi Tonton terus videonya Nah jadi untuk hasilnya sendiri Dia itu kayak gini Nah keliatan banget ya Jadi untuk yang sebelah sini Dia itu putih Nah jadi untuk yang sebelah sini Dia masih coklat gitu Nah kayak gini Jadi untuk satu kali pemakaian aja Dia itu langsung cerah gitu Nah keliatan banget kan disini Nah kayak gini Perbandingannya Nah keliatan banget kan disini Nah keliatan kan Nah keliatan kan Nah jadi tadi kan aku gunainnya Sampai sini aja Terus disini dia masih coklat Dan yang sini dia udah putih Bersih gitu Dan aku bener-bener suka banget Sama hasilnya Jadi dia bakal kayak gini Nah keliatan kan Cerah banget Kayak gini Aku seneng banget Sama hasilnya Dia langsung cerah gitu Untuk satu kali pemakaian Nah jadi kayak gini ya Nah keliatan banget kan Kayak gini hasilnya Nah keliatan banget kan Dia langsung cerah gitu Nah seperti itu aja videonya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share di media sosial yang lain punya Wassalamualaikum Nah